Halo teman-teman Nah di video kali ini Jadi saya akan menggiling padi ini Kebetulan beras Di rumah sudah habis Nah jadi sekarang saya mau Menggiling padi Nah gimana kelanjutannya Kalau pengen tau menggiling padi di jepang Tonton aja sampai habis Nah ini jadi saya lagi di jalan Kebetulan tempat menggiling padi Yang juga dekat rumah Nah ini sudah sampai Nah sudah sampai Tempat penggilingan padinya Yuk kita masuk Yes Nah jadi ini tempat penggilingan padinya Di dalamnya itu seperti ini Nah yang pertama itu Masukkan padinya ke dalam sini Nah pertama Masukkan padinya ke sini Ke dalam sini Nah kalau sudah Masukkan uangnya sekitar seribu Kesini ke dalam sini Nah yang ketiga Ini ada pengaturan untuk berasnya Nah yang ini untuk yang pertama itu Paling putih Nah ini yang kedua itu Sedang Yang ketiga itu sedikit Ada itu masih ada kulitnya sedikit gitu Nah kalau sudah ini Langsung ke sini Nah ini adalah Kalau sudah jadi Seperti ini Nah ini tinggal tekan aja Jadi menggiling padi di Jepang Praktis ya Tinggal masukin Langsung keluar dari sana Nah masukin dari sini Nah untuk Harga Padi di Jepang Agak lumayan mahal ya Untuk satu Karung seperti ini Untuk satu karung seperti ini itu Ada 30 kilo 30 kilo itu Harganya kalau di tempat saya 7 ribu yen Atau di Indonesia kan sekitar 800 ribuan ya Teman-teman Nah sekitar 800 ribuan Untuk satu Karung seperti itu 30 kilo Nah untuk Penggilingannya Nah ini guys Jadi dari Padi ke beras itu 10 kilonya itu 100 yen 100 yen itu Kalau di Indonesia ini Sekitar 12 ribuan 10 kilo itu 12 ribu Jadi kalau 30 kilo itu 30 ribuan Untuk Untuk Dari Padi ke beras Nah Kita disini Jadi perbulannya itu Kita membutuhkan Dua Karung seperti ini ya 30 kilo Jadi untuk Dua karung seperti itu itu Sekitar 70 ribu Untuk Penggilingannya Nah seperti itu guys Jadi Lumayan praktis Tapi mahal juga Nah ini sampai aku Nah ini sampai Lantau Ini Sudah 5 tahun ya Di Jepang ya teman-teman ya Nah seperti ini Ini masukkan ke sini Pencet tombolnya Pilih yang mau Mau yang mana Yang kita suka Ini Kalau untuk yang Biasa kita makan Di restoran itu Yang kedua ini Dan terakhir Tinggal tunggu aja disini Tunggu Praktis banget Sangat praktis Terima kasih